Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Aris Jaya 82 Oke guys di video kali ini saya ingin men-share yaitu tentang bagaimana pelobangan daripada ban Teman-teman tau kan itu ban Nah ini ban nya ini digunakan itu untuk di bagian bodi kapal Teman-teman kan biasa kan ya naik kapal ya atau melihat kapal Nah teman-teman melihat kapal itu di sekitar bodi kapal itu kan ada ban-ban ya itu Nah itu dikatakan namanya fender yang berfungsi untuk membatasi atau menghindari terjadinya touching Atau penyentuhan langsung bodi kapal dengan dermaga atau bodi kapal yang lain Nah disini saya hanya menunjukkan itu bagaimana sih cara pelubangan daripada ban tersebut Kan biasanya ban nya itu tergantung ya di bodi-bodi kapal Nah kita akan melihat proses pelubangannya Nah kebetulan disini lagi dikerjakan ataupun bannya lagi dilubangi Jadi kita lihat saja bagaimana prosesnya Langsung aja kita check it out Nah ini guys ini ban-ban yang telah dilubangi Nah ini ban ini akan dipungsikan untuk digantung di tepi-tepi bodi kapal Yang diistilahkan fender ya Yang telah saya jelaskan tadi Dimana dia digantung dengan menggunakan rantai Rantai ini Dan gantungannya ini Yang nanti akan dimasukkan nah seperti ini Ini lubangnya guys Ini rantainya Nah lubang-lubang seperti ini yang akan digantung di tepi-tepi bodi kapal Yang dikatakan fender atau tire fender Nah disini kita akan melihat ya teman-teman Bagaimana sih proses pelubangannya itu Nah disini ada Teman saya ini yang lagi melakukan proses pelubangan Boleh tanya-tanya dulu bang Pagi ya Nah ini proses pelubangannya ini Tidak selama ya Tidak selama ya Tidak selama ya Tidak ya Ini menggunakan Bor ya Bor apa ini? Ini bormagnet ya Nah ini bormagnet ini seperti apa sih matanya? Oh seperti ini ya Ini ternyata drillnya teman-teman dimodifikasi Jadi pada saat pelubangan itu mata drillnya bukan mata drill yang full Dia menambahkan dari mata pisau yang diudung sini Kemudian diukur berapa besarnya Dan coba jelaskan ini bagaimana Supaya bannya tidak bergerak Jadi seperti teman ini mengatakan bahwasannya ini bannya dimasukkan terus di lock dulu Dan di lock seperti ini ya Jadi sehingga pada saat pengaboran itu Dia tidak bergerak Ya begitu ya Dan ini tempat yang dibuat ini modifikasi sendiri ya Ya lah sendiri lah Oh sendiri mengkreasi sendiri Supaya bagaimana ini bisa pelubangan Sebenarnya ini guys ini drillnya ini Boleh pindah-pindah Hanya karena ide kreatif dan Inisiatif dari kawan ini memodifikasi Sehingga bisa melubah Oke guys kita langsung aja lihat proses pelubangannya Iya oke mulai ya Mulai Ini pada saat perubangan ini Drillnya ternyata harus ditekan secara pelan-pelan Tidak boleh langsung secara langsung Karena bisa merusak daripada masa drillnya Oh ini penurunannya disini ya Penaturan menekanannya Sudah mulai nampak berasap Itu kan adanya efek gesekan panas Antara mata drillnya dengan Karet bannya Dan ini dibutuhkan oleh Yang berpengalaman ya Takutnya kalau gak berpengalaman Bisa kena daripada tangan Nah ini ada hasil lubangnya Yang begitu Akurasi Lubangnya Bulat Dan ini mata bornya yang masih berasap Dan berbau-bau karet Ketah Paling tua dari COVID-19 Ya 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 betul Setelah tadi proses pengoporan Atau drill lubang bannya ini Sekarang tinggal dirilis Atau dibuka locknya Untuk mengeluarkan ban Dan memasukkan ban yang baru Saya kira sampai disini aja Itu aja yang bisa saya tunjukkan sedikit Oke guys Ini COVID-19 Ini masih COVID-19 Gak boleh dekat Gak boleh dekat Jangan lupa di like Di komen Ini saya mau seputar Banyak Oke guys Sampai itu aja Video segedar sharing aja Kalau ada manfaatnya diambil Kalau ada yang tidak berguna Tidak berguna Dibuang aja Indonesia Oke Teman-teman jangan lupa di Di like Di komen Dan teman-teman yang belum subscribe Subscribe dong Supaya channel saya ini Lebih semangat dalam Membuat konten-konten selanjutnya Oke See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax